Halo teman-teman jumpa lagi sekarang gua lagi di ada di bengkel di Fontana ya bengkel Autorize dealernya Chevrolet mereka juga melayani apa namanya brand Opel nah di bengkel ini yang namanya bengkel resmi dia melayani segala macam perbaikan mulai dari service ringan tune-up hingga turun mesin nah yang akan gua bahas kali ini adalah soal efek dari tune-up kenapa tune-up di sangat disarankan dilakukan secara periodik karena dengan tune-up melakukan tune-up itu banyak hal yang bisa diperbaiki misalnya salah satunya adalah kompresi mesin terus emisi gas buang Nah untuk membuktikannya gua akan mencari mobil yang udah jarak tempuhnya udah tinggi dan pemakaiannya udah lama nanti kita akan ukur emisi gas buangnya sebelum dilakukan tune-up setelah itu kita akan ukur juga rasio kompresinya menggunakan alat jadi sebelum kita melakukan tune-up kompresinya kita ukur dan setelah kita tune-up kompresinya kita ukur ulang termasuk dengan emisi gas buangnya mau lihat tekan hasilnya dan seberapa efektivitas dari tune-up ini hasil dari tune-up Oke ikut gue yuk kita masuk ke dalam Oke sekarang kita akan coba mengukur kompresinya ya jadi sebenarnya manfaat dari tune-up itu itu banyak ya salah satunya mengembalikan kompresi mesin karena krak-krak yang ada di dalam ruang bakar terutama di celah piston itu bisa membuat ring piston itu jadi tidak mengembang dengan sempurna dengan dilakukannya tune-up antara lain gurah mesin menggunakan carbon cleaner itu dapat mengembalikan ring piston itu agar dia bisa mengembang lebih baik Nah kita akan buktikan sekarang kita lagi akan mengukur kompresi standarnya dulu ya ini mobil udah lumayan jarak tempuhnya udah 172.000 km ini Aveo tahun 2004 Nah kita akan lihat nih hasilnya nih kompresinya seperti apa Hai nah ini teman-teman alat untuk menguji kompresinya brandnya dari motometer nih kebuatan Jerman ya ini jadi nanti ketika mesin di running diputar dia jarumnya ini akan bergerak menunjukkan seberapa tinggi rasio kompresinya nah ini ada kertas-kertas ini nanti yang dia akan mencatat ya dia akan mencatat ini ada ada angka-angkaannya dia akan mencatat seberapa tinggi kompresinya ini dimasukkan ke dalam sini oke kita akan mulai jadi pada proses pengejaan pengukuran kompresi ini fuel pump mesti dicabut ya Mas ya jadi jadi nih relainya lagi mau dicabut jadi saat menguji kompresi nggak ada semburan bahan bakar makanya relay fuel pump di cabut dulu Oke kita sekarang memasuki proses pengukuran jadi oke oke pertama kita akan mengukur sinar pertama dulu nih berapa kom tekanan kompresinya sampai berapa kali Pak pot kalian 1234 jadi mesin diputar selama empat kali putaran nanti nah yang kedua tinggal dinaikin lagi oke sekarang silinder kedua 1234 nah habis itu kita ke silinder ketiga oke teman-teman tadi karena menggunakan yang stick itu karena kita mesti tekan jadi dikhawatirkan ada kompresi yang lolos ya di karetnya nah sekarang kita menggunakan yang kabel ini jadi ujungnya itu sesuai dengan drat businya jadi kita masukin ulit oke kita masukin dulu oke kancing nanti tinggal lihat atuh dah gerak nggak Pak gerak gerak ya oke dikit-dikit dikit ayo ini banyak nah ya iya lebih lemah bisa ini bisa juga oke dulu kita boleh buat empat lagi oh benar nih berarti benar ini apa namanya loss oke tadi teman-teman kita udah menggunakan dua metode tadi pertama pakai stick dan ternyata stick karena kita mendapatkan silinder keempat itu kompresinya rendah jadi kita menggunakan tadi pakai selang ya jadi untuk mencegah adanya kebocoran dan ternyata memang silinder empat itu tekanan kompresinya sangat rendah nih malah disini tidak ada pergerakan jadi kelihatan benar-benar loss tuh lihat nih ini cuma terbaca lima tuh ada garis ini jadi cuma terbaca lima dan ini silinder satu juga terbacanya cuma lima silinder dua terbacanya tujuh setengah tujuh setengah bar silinder tiga tujuh seprapat ya tujuh seprapat deh nah ini tadi yang ngerasa loss silinder empat nah nanti kita akan melakukan purging saluran bahan bakar plus gurah keluang bakarnya jadi ini akan setelah kita gurah kita akan lihat kompresinya balik lagi nggak kalau balik lagi ya terbukti bahwa kenapa kita butuh gurah mesin oke lihat dulu hasilnya nah ini teman-teman yang tadi busi direndam dalam cairan carbon cleaner blue champ K1 ini tanpa kita gosok-gosok tapi hasilnya udah bersih nanti akan dipasang lagi dan kita akan jadi kita akan purging dulu kita ukur emisinya setelah di purging baru kita melakukan graph mesin sekaligus kita cek kompresinya kembali selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita akan mulai untuk melakukan proses purging teman-teman kita akan mulai untuk melakukan proses purging jadi ini tadi udah dimasukkan cairan dengan injektor cleanernya dan udah dibuka jadi sekarang ini udah ada tekanan karena udah dimasukkan tekanan dari kompresor ya kita akan coba nyalakan mesin ya nyalakan mesin nah ya nanti kita akan menyalakan mesin selama tabung ini habis ya jadi begitu cairan yang ada dalam tabung habis mesin akan mati nah itu udah selesai proses cleaningnya oke nanti kita lihat saja hasilnya nah teman-teman bersama gue saat ini udah ada Pak Sutis nah beliau ini teknikal supportnya Lucem yang kebetulan ada di di bengkel Fontana ini yang juga menggunakan produk Lucem untuk tune up mesin di bengkel ini Pak bisa dijelasin cairan fuel injector cleaner ini dia membersihkan apa aja di area mesin yang dilewati baik terima kasih selamat berjumpa kembali saya Tisna dari Lucem ini adalah fuel system injector fuel system injector berfungsi untuk membersihkan injektor dari vanis disimbulkan oleh bahan bakar di bahan bakar itu ada yang namanya kandungan sulfur sulfur itu yang akan membentuk vanis dan karbon karbon ya dan untuk membersihkannya kita gak perlu membongkar injektor melepas injektor cukup dengan alat seperti ini alat purging namanya ya namanya clear flow clear flow machine tujuannya adalah supaya kita direct langsung ke injektor ini kalau ini sistem direct di dalam direct tapi bahwa ini bisa digunakan di dituang di dalam tanki ya ini bisa digunakan ke dalam tanki jadi ada dua cara ya Pak ada dua cara direct sama yang direct ya perbandingannya berapa perbandingannya satu botol ini untuk 60 liter kalau dimasukkan ke dalam tanki kalau proses menggunakan alat ini sekitar 15 menit sampai 20 menit pokoknya sampai sampai habis sampai habis dan mesin akan mati sendiri akan mati sendiri karena dia sudah ada sistem untuk apa namanya kayak bahan bakar juga ya jadi dia bisa terbakar ya ini ada kandungan oktan namanya ada kandungan oktan yang fungsinya adalah untuk membakar ada fungsinya untuk membersihkan untuk proses purging direct ini kan dia cukup dalam kondisi stasional aja betul gak perlu digas kondisi mesin dalam keadaan idle oke nanti kita akan lihat hasilnya ya ya tunggu saja sekarang kita akan memasuki proses untuk gurah ruang bakarnya jadi nanti busi dicabut lagi dan kita menggunakan cairan carbon cleaner carbon X keluaran blue champ oke sebelum kita melakukan gurah ruang bakarnya kita akan intip dulu kondisi ruang bakarnya seperti apa ini saat ini gue udah megang endoskopi khusus buat otomotif jadi untuk melihat kondisi ruang bakar ada kerak apa enggak kita bisa gunakan alat ini oke kita mulai ya sekarang kita coba silinder 1 sekarang pak ini bisa lihat ini kepala piston tuh lihat tuh sampai hitam begitu tuh oke di foto oke 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 sekarang silinder 2 oh ini ini tuh ini udah kepala piston nih hitam juga nih oke ya terlihatan ini karena posisinya dia mendekati tembe jadi agak jauh oke sekarang kita pindah ke tatro t娃 tidak tiga td3 huh, sama tuh hitam ya hitam banget dan basah oke sekarang nildr4 buiduh sama juga kondisinya hitam sudah mulai tebel tebal ni oke oke sekarang kita masukin cairan carbon cleaner K1 keluaran blue champ kita akan masukin ke karena oh ya untuk pembelian ini dia udah mendapatkan selang khusus buat masukin cairannya jadi di ujung selang ini agak beda nih dia punya beberapa mata jadi nanti nyemprotnya itu dia akan seperti ini nih nah nyemprotnya dia menyebar kiri kanan oke kita masukin ya oke cukup sampai disitu asal udah keluar nah ini tuh kelihatan tuh dia dia berubah jadi busa ya jadi buih jadi dia bisa menjangkau ke seluruh bagian nah udah asal keluar tuh coklat-coklatnya nih tanda-tanda coklat nih jadi setelah kita masukin cairan ke dalam ruang bakar kita tunggu selama 15 menit baru kemudian kita vakum ya menggunakan nanti ada alat untuk vakum cairannya setelah tadi kita masukin cairan carbon cleanernya ke dalam ruang bakar sekarang ini proses menyedot cairan yang tadi udah kita masukin di 4 silindernya ini tuh nah baru banyak tuh banyak nah tuh tuh kan tuh liat tuh mantap nanti kita akan ngintip lagi menggunakan endoskopi ya setelah disedot cylinder 2 sekarang nah tuh baru banyak tuh kurang masuk berarti kurang masuk kurang masuk tuh cairannya kurang tadi yang nomor 2 ini sekarang nomor berapa? 3 padahal tadi yang 2 di posisinya TMB loh geralam oke tadi setelah kita memasukkan cairan carbon K1 carbon cleaner K1 ini sekarang geliran K2 nya untuk ngebilas ya kita akan masukin ke cylinder pertama ini karena bentuknya cair jadi dia gak berubah jadi form jadi kita masukin sampai kira-kira dia di atas lubang busi udah cukup jadi cairan K2 ini selain untuk ngebilas sisa-sisa carbon yang sudah dirontokin pakai K1 dia juga memberikan pelumasan pada liner dan dinding cylinder ini kalau dipegang nih cairannya ini rada licin oke kita prosesnya sama kayak tadi menggunakan K1 jadi K2 ini juga kita tunggu sampai 15 sengit nah oke teman-teman sekarang ini adalah proses untuk menyedot cairan K2 yang tadi sudah disemprotkan ya untuk membilas sekaligus memberi pelumasan di dalam cylinder biar ketika mesin dihidupkan dia ada pelumasannya jadi gak bikin liner sama dinding pistonnya baret-baret nah untuk pembilasan juga hasilnya teman-teman bisa lihat warnanya juga hitam jadi sisa-sisa carbon yang tadi dirontokkan oleh K1 itu diangkat lagi oleh K2 nah tadi kita sudah selesai proses gura mesinnya sudah pakai carbon clean K1 dan K2 sekarang kita coba tes kompresinya kembali lebih bagus atau enggak oke siap 1,2,3 wah itu ada perubahan ini naiknya lumayan banyak tadi silinder 1 itu cuma terukur 5 sekarang sudah diangka kita angka berapa ini 7 ya oh itu dari 5 jadi 7 nah kita coba yang silinder kedua pergerakan jarumnya lebih banyak mantap silinder 3 oke sekarang silinder 4 wah makanya tadi silinder 4 itu drop banget ya malah nah ini tadi teman-teman hasil pengukuran tekanan kompresi ya jadi yang sebelah kiri ini jadi kondisi sebelum kita melakukan gurah mesin plus purging dan sebelah kanan ini setelah dilakukan purging dan gurah mesin ini terlihat koreksinya ya jadi dari sebelum kita melakukan tune up tadi itu silinder 1 terbaca 5 bar nah sementara setelah kita melakukan tune up naik jadi 7,5 lebih nih hampir 7,5 dan silinder keduanya dari 7,5 naik drastis jadi 12,5 malah ini naiknya banyak banget kan silinder 3 nya dari 7 lebih dikit ke 9 dan silinder 4 yang tadinya drop banget jadi cuma 5 tekanannya menjadi 9,5 bar mantap kan berarti artinya bahwa memang gurah mesin ini bisa mengambilkan kompresi makanya terasa tenaga mesin itu lebih enak kenapa? karena satu kompresinya bagus terus ruang bakar bersih dari karbon yang bisa menyebabkan terjadinya pembakaran dini nah nanti kita akan buktikan lagi emisinya seperti apa ya yuk lihat tunggu saja hasilnya oh teman-teman udah bersih ya mantap oke silinder 3 nah ini kelihatan tuh udah kelihatan dasarnya kan tidak seperti tadi yang hitam banget memang seharusnya sekali lagi ini tapi nanti kita kita akan langsung mengukur emisi gas buang ini lebih bersih ini kayaknya itu kelihatan warna silvernya oke sip oke sekarang kita sudah masuk kita fakir jadi setelah kita melakukan purging saluran bahan bakar plus burah mesin nah ini kita akan menguji lagi terakhir gas buangnya apakah ada perubahan atau tidak nah kita lihat saja hasilnya oke mas bisa jelasin prosedur untuk pengujian emisi gas buangnya sendiri itu seperti apa mas untuk prosedur uji emisi ini untuk kita mendapatkan hasil ini itu butuh waktu selama 20 detik 20 detik jadi setelah oke setelah sensor untuk emisinya dicolok habis itu kita nyalakan kita tunggu selama 20 detik 20 detik 20 detik walaupun angkanya nanti bergerak berubah-berubah gak masalah langsung di cut langsung itu hasilnya seperti itu nanti kita lihat hasilnya oke mas silahkan diperagakan mas setelah ditekan oke kita tunggu 20 detik 1 2 kita 20 detik walaupun angkanya nanti berubah-berubah begitu 20 detik langsung kita print hasilnya ya ini adalah hasil akhir dan ini hasil pertama sebelum di tune up ya dan ini hasil akhirnya setelah di tune up mas bisa jelasin mas kenapa ini seonya justru angkanya lebih tinggi daripada hasil awal seonya ini terhitung 1,73 tapi memang masih di bawah aman batas masih aman mungkin karena efek dari yang tadi jadi mungkin cairan karbonnya dia kan masih mengalir di kenapot ya jadi belum kebuang semua jadi ada kemungkinan setelah dipakai lama mobilnya baru dia akan berubah lagi tapi sebenarnya yang paling bagus perubahan disini apa mas kalau untuk dari ini sih kita lihat di lambdanya lambdanya itu pertama berapa lambdanya lambdanya dia di 1,186 sementara yang setelah di melakukan apa di tune up dia 1,002 jadi itu masih makin turun makin bagus artinya menandakan lebih lebih seimbang antara bensin dengan udara jadi campuran bahan bakar sama udaranya lebih pas gitu ya kurang lebihnya seperti itu jadi efeknya bisa terhadap tenaga lebih respon jadi ada manfaat positif setelah melakukan tune up ini ya karena campuran udara dan bahan bakar yang masuk lebih bersih lebih bagus dan komposisinya lebih pas jadi pembakaran lebih sempurna tuh hasilnya oke mantap segitu dulu tayangan dari kami jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum dan jangan lupa juga untuk tune up mobilnya kalau udah lama gak di itu ya di tune up ya ke bengkel fontana bagi yang pemilik Chevrolet ya jangan lupa untuk saya tayangan ini nantikan tayangan-tayangan kami berikutnya salam tiba salam otomotif selamat menikmati